Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Channel Smart Pada sore hari ini Saya akan membagikan ke teman-teman Bagaimana cara Persemian karit unggul yang ideal Jadi yang ideal Yang sesuai dengan kebutuhan Oke kemarin Di video saya yang lalu Saya sudah membagikan Video proses Bagaimana cara pencabutan dan pemotongannya Yang baik ya Dan hari ini Kita semai Yang kita cabut kemarin sebanyak 65 Pokok ya Yang hidup yang berhasil Yang bisa kita semai Masa penyetekan kemarin 26 hari Sementara perharinya adalah masa Perendamannya di air Dan hari ini kita sudah semai Semua ya Jadi teman-teman bisa lihat Di sini mata interestnya Juga cukup memuaskan ya Oke Jadi Kalau masalah Idealnya Yang pertama Saya akan memberitahu Ke teman-teman Oke ini Ini menghadap Ke sebelah ya Oke Saya video seperti ini Menghadap ke sini nanti Supaya mata tunasnya Bermunculan dari Sebelah sini Oke Ke sebelah kanan saya Maksudnya Jadi Di baris yang kedua Berarti ini mata tunasnya Kita arahkan ke Sebelah kiri saya Maka nanti mata tunasnya Akan bermunculan ke Sebelah Kiri saya Jadi ini ke kiri Dan ini ke kanan Nanti pada saat Tumbuh Dia tidak mengganggu Tunas yang lainnya Artinya Bersilang Oke Ini kalau dua jalur Kalau Di sini Saya mempunyai Tiga jalur Atau Tiga baris Artinya Sebelah sini Juga kita arahkan Kesebelah kiri Oke nanti Oke ya Jadi di sini Ada 60 Pokok Sementara Di sana tadi Ada Lima pokok Yang Masih kita uji Keberhasilannya Ini seperti ini Karena kemarin Sempat Persamaannya Terendam banjir Tapi mudah-mudahan Hidup Tetap kita coba Kita Semai Oke jadi Teman-teman Jadi ini Hasil dari Persemaian Hari ini Dan hasil Okulasi Kita ya Teman bisa lihat Jadi Karit di sini Bisa dikategorikan Jumbo-jumbo Jadi Matanya juga Ini sudah Lumayan Kalau menurut saya Ini lumayan Lumayan bagus Jadi untuk teman-teman Kemarin Yang sempat bertanya Di video saya Untuk pembungkusan plastiknya Dibuka atau enggak Saya Selama penanaman Karit tunggul Saya tidak pernah buka Jadi memang Dianjurkan Tidak dibuka Karena di sini Kita menggunakan Plastik PE Nanti dia Tunasnya akan Menembus Tembus ini Klasiknya akan Tembus Kemudian Kenapa Tidak dibuka Karena nanti Oke Kalau di sini Kita sudah Pasang Ini Ya Kita sudah Buat Rumahnya Artinya kita Teduhkan Kita teduhkan Dari Matahari Pas Siang Teman-teman Bisa lihat Yang kita hindarkan Adalah sinar matahari Pada siang hari Oke Saya zoom Terlebih Hijau Jadi seperti ini Kondisinya Teman-teman bisa lihat Jadi teman-teman Kalau mau Menyemaikan Karit tunggul Nanti teman-teman bisa Mudah-mudahan Bisa menjadi contoh ini Oke Sekian ya teman-teman Semoga Berenfaat Cara penyemaian Bibit Karit Unggul Di sini Saya siapkan Untuk Penyulaman Penyulaman Di kebun Saya ini Kebun yang Ingin saya sulam Di sini Sekitar 4 hektare Lebih Karit Unggul Jadi jenis Karit Unggul Yang Saya Okulasi Yang kita Sampai hari ini Artinya Maksudnya Ini adalah Jenis mata Karit Unggul Sumbawa Sampai hari ini selamat menikmati